Terima kasih 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 Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Sama protes yang ketat, gurunya sudah divaksin, orang tua muridnya sudah divaksin Kemudian masuknya juga seminggu dua kali Nah dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama antar Satgas Kita putuskan saat ini sementara tidak dilanjutkan Sambil nanti menunggu bagaimana situasi di TKI Jakarta Oke baik ini menjadi catatan ya tidak dilanjutkan untuk wilayah TKI Jakarta untuk sekolah tatap muka Baik sekarang saya kembali ke Jawa Tengah ke Pak Prasetyo Bagaimana upaya mempertahankan fasilitas kesehatan yang sudah ada ini agar tidak semakin berat Pak Mengingat banyak tenaga kesehatan yang juga terpapar Seperti apa Pak Pras? Ya koordinasi kami dengan sekedar kabupaten kota Mereka yang pertama dilunya PPKM dilunya dibergetah tentunya Karena sujur klaster keluarga yang paling menguasai ini Jawa Tengah Sekitar 73 persen disusul klaster perusahaan Nah untuk beberapa klaster itu kita dorong untuk tetap Waspada pada level masyarakat di unit RW-RT Kita punya pendekatan yang disebut Jogo Tonggo Jadi keterlibatan RT RW menjadi sangat krusial disini di dalam melakukan pencegahan Termasuk juga mendata rumah tangga yang terpapar Yang kedua tentunya sesuai surat didaran gubernur terakhir Kita minta penambahan 30 persen TT ICU dan TT isolasi Minimal 15 tempat tidur yang ada di masing-masing rumah sakit Kemudian untuk beberapa hal Kalau untuk yang daerah merah kita sudah Mendorong untuk peningkatan Atau converting rumah sakit menjadi rumah sakit COVID-19 Ini juga bagian daripada upaya untuk meningkatkan layanan perawatan di rumah sakit-rumah sakit yang ada Memang tujur kita akui beberapa kabupaten kota bornya sudah mendekati 90 persen Tapi secara umum sebenarnya Jawa Tengah kita sudah masuk ke 61 persen Nah itu utamanya saya kira kita penambahan TT ICU dan TT isolasi Setiap minggu kita dorong dan kita laporkan Untuk bulan minggu ini misalnya Minggu ke 23 Untuk TT ICU meningkat 4 persen Untuk TT isolasi meningkat sekitar 7 persen atau tidak salah tadi Jadi itulah upaya yang kita dorong untuk kita evolasi setiap minggu Berhadap keterisian daripada layanan dan kesehatan Baik di rumah sakit ini 1 maupun 2 dan 3 di Jawa Tengah Baik intinya masyarakat yang misalnya terpapar ini masih bisa dilayani dengan baik Pak ya Untuk di wilayah Jawa Tengah Betul, beberapa kabupaten kota memang terjadi inden ya Layanan terpaksa masih ditaruh di IGD misalnya Tapi ini juga kemudian diikuti dengan upaya meng-convert yang isolasi Yang perawatan biasa menjadi isolasi Itu yang di Jawa Tengah? Itu yang di zona merah Pak ya? Betul, tapi di rumah sakit lain pun kita dorong Dan di search online sudah kelihatan tuh datanya Mana yang bornya sudah mendekati 90 Kita monitor dan minta agar ada segera penambahan TT ICU maupun TT isolasi Baik, terima kasih Pak Kita sekarang kembali ke Ibu Masda ini Ibu kalau melihat ada fenomena yang kontradiksi ya Mengenai kepatuhan masyarakat terhadap 3M dan juga 3T Bila disandingkan dengan kegiatan ekonomi rakyat Ini bagaimana Ibu menanggapinya? Mungkin bisa mengambil contoh orang-orang yang mulai datang ke kondangan-kondangan Hajatan-hajatan atau ada yang berwisata ke Bali khususnya ini Termasuk teman saya ini ada yang mau jalan darat menuju ke Bali Dalam situasi seperti saat ini Apa tanggapannya Ibu? Baik, jadi tentu jalannya pengendalian di bidang kesehatan Harus juga sejalan dengan ekonomi Kita tidak bisa terus-menerus Mengedepankan kesehatan tetapi melupakan ekonomi Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentu pengendalian yang sistematis Sistematis itu artinya Tahapan-tahapan di dalam pengendalian itu harus diikuti secara berturutan Jangan kemudian kita mengendalikan satu wilayah secara besar Sementara wilayah tersebut masih bisa dikendalikan dengan lebih kecil Contohnya karantina Karantina itu sebaiknya dilakukan pada skala yang sangat kecil Rumah Jadi tidak semua satu kota kita karantina Sehingga mengakibatkan perekonomian kita menjadi terpuruk Kalau untuk wisata kita juga tidak bisa menutup Bali selama ini Maka yang harus datang ke Bali itu harus di screen juga Mereka yang memiliki kapasitas dan memiliki modalitas Itu yang duluan bisa masuk ke Bali Dan tentu saja protokol kesehatan harus dilakukan dengan sangat ketat Jadi Bali itu harus kita buat secara eksklusif Sementara ini pembatasan mereka yang masuk ke Bali itu Tidak semua orang bisa masuk ke Bali Tentu ada prerequisit yang harus ditetapkan oleh pemerintah Siapa saja yang bisa masuk ke Bali Dan persyaratan apa yang harus mereka lakukan ketika masuk ke Bali Jadi itu harus ditetapkan dan semua harus patuh kepada regulasi tersebut Saya kira hanya dengan itu maka ekonomi tetap bisa berdenyut Dan pengendalian juga masih bisa tetap kita lakukan Ide ini sudah pernah disampaikan ke pemerintah Atau sudah dalam tahap perbincangan atau kendalanya apa mungkin? Ya diskusi kita memang terutama bagaimana implementasi Dari setiap regulasi yang kita tetapkan Terkadang masyarakat kita selalu bisa mencari celah Dari setiap regulasi yang diberikan Contohnya pelarangan mudik Ditetapkan 6 sampai 17 Mereka lebih dulu pergi mudik atau setelahnya Karena itu pengawasan di lapangan itu dibutuhkan Untuk memantau apakah regulasi kita itu memang dilaksanakan dengan baik Itulah tugas-tugas teman-teman di Satgas Kemudian teman-teman di TNI Polri Untuk bisa mengawal regulasi ini agar bisa diterapkan Sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat regulasi tersebut Baik sekarang kita melihat ke hilir lagi Ibu ya Melihat situasi yang terjadi saat ini Kira-kira seberapa lama fasilitas pelayanan kesehatan akan bertahan Jika kenaikan kasus akan tetap terjadi Ibu? Jika tidak ada containment Tidak ada pengendalian yang tepat dan cepat Saya bisa katakan 2 minggu sampai 1 bulan lagi kita sudah akan kolaps Karena itu strategi untuk mengatasi masalah ini Tidak bisa hanya dengan terus menambah tempat tidur Karena pada satu titik itu akan terjadi search capacity Atau kapasitas lonjakan Di mana rumah sakit dan tempat tidur sudah tidak mampu lagi mengatasinya Maka yang harus dilakukan adalah Containment di hulu Jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu Bisa tetap mematuhi protokol kesehatan Tapi tracingnya tetap kuat Karena kita pernah juga mengalami libur panjang yang Kasusnya tidak naik begitu Artinya model-model seperti itu yang harus kita lakukan Tentu peran serta masyarakat menjadi faktor penting Jadi pada saat ini mungkin pembatasan mobilitas bisa menjadi satu solusi Tetapi itu tidak bisa lama Oke ini tadi pemerintah dan masyarakat bisa menjadi solusi Tapi tidak bertahan lama gitu ya Tapi oke dan kalau kita lihat tadi Ada pertanyaan lagi misalnya mengenai pengendalian Untuk situasi seperti saat ini Kira-kira apa lagi langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Atau mungkin semacam Ada nggak potret di wilayah tertentu Provinsi apakah kabupaten Atau mungkin desa yang kira-kira Terlepas dari kondisi kita berbeda-beda semua ya Yang kira-kira patut dijadikan model gitu Untuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat tadi Ya sebenarnya setiap wilayah itu memiliki inovasi untuk mengendalikan Beberapa wilayah kita lihat cukup efektif untuk mengendalikan Seperti Kalimantan Timur memiliki kampung tangguh Itu juga cukup baik untuk menjadi model dalam pengendalian Tetapi yang terutama adalah bagaimana pemerintah bisa terus mengejut vaksinasi Agar sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kemudian memperkuat tracing Hanya dengan itu menurut pandangan saya Kasus tersebut bisa walaupun memang jalannya pelan Jadinya pelan Tidak pernah ada pengendalian itu yang kemudian tiba-tiba terkendali Dia harus melalui proses yang kadang-kadang panjang dan menyakitkan Tetapi itu memang harus kita lalui Jadi komunikasi risiko yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Itu harus efektif sehingga masyarakat itu paham Apa yang harus mereka lakukan hari ini Baik oleh karena itu kita vaksinasi dari program pemerintah Harus kita dukung terus Ibu ya Dan semoga pihak-pihak yang terkait bisa melaksanakan proses vaksinasi ini Dengan perjalanan lancar dan juga tadi tracing dari pemerintah juga harus tetap dilakukan Dan tiba saatnya kita di penghujung acara hari ini Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua Dan serta jangan lupa untuk selalu yang pertama memakai masker dengan benar Menjaga jarak dan menghindari kerumunan Yang ketiga mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir Dan yang keempat mengurangi kegiatan di luar rumah Kita akhiri talkshow siang hari ini Saya Boy Bakamaru Ginting bersama tim yang bertugas Dan juga para narasumber pamit undur diri Selamat siang dan salam tangguh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih